Sebanyak 150 personil Polres Sorong disiapkan untuk pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru, Polres Sorong telah menyiapkan 150 personil yang rencananya akan disiagakan pada beberapa pos pengamanan di wilayah Kabupaten Sorong saat perayaan Hari Besar Keagamaan nanti. Kapolres Sorong, AKBP Dewa Madesi dan Suratana, usai serat terima jabatan Wakapolres Sorong dan Kapolsek Salawati mengatakan pengamanan akan dilakukan mulai dari pintu masuk ke wilayah Kabupaten Sorong di kilometer 18 dan beberapa titik, serta akan dilakukan gelar patroli skala besar untuk daerah rawan konflik mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Memiping ini daerah-daerah rawan-rawan terjadinya di Napidana, Begal, Jamre, dan sebagainya. Ini tapi sampai saat ini laporan itu pun tidak ada. Dulu tahun kemarin rame, rame sekali. Ibu-ibu di Jampre, ini, 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 sekarang tidak ada. Karena intensitas meningkatkan kegiatan rutin kepolisiannya lebih-lebih sering kita lakukan. Boleh Pak Amir, pagi, siang, sore, dan malam terus kita patroli. Skala besar, rahasia, skala besar. Nah, makanya menekan tindak pidana yang muncul terjadi. Banyak hal yang tengah dipersiapkan Polres Sorong untuk menjaga agar situasi kamtif mas di wilayah Kabupaten Sorong tetap aman. Salah satunya penertiban penjualan minuman keras dan beberapa ruas jalan yang mengganggu aktivitas mobilisasi masyarakat. Polres Sorong mengharapkan kerjasama semua pihak, terutama pemerintah, para tokoh agama, dan masyarakat agar menjaga keamanan di Kabupaten Sorong tetap kondusif saat hari raya nanti.